Welcome back to FM Garuda YouTube channel, jadi sebenarnya gue udah coba recording dua kali ya, dua game lawan Everton dan Southampton, tapi dua-duanya nge-freeze ya, jadi settingannya belum pas gitu, dan sekarang settingannya udah gue benerin, it can work well now, jadi dua pertandingan pertama ini sayang banget, udah sempat direkam, tapi gak kesimpan atau gak ke-record dengan baik ya, jadi nge-freeze, makanya sekarang kita mau liat aja cuplikan pertandingannya ya, dimana Manchester United ini dengan pemain-pemain yang udah dibeliin sama direktur of football gue, bisa menang 4-0 di dua pertandingan awal, so that's a very good start, so we won 2 our first game in Premier League with 4-0, oke, the first match versus Everton, kita liat dulu ya, kita liat highlight-nya, kita liat highlight-nya ya, kita liat golnya kayak gimana, disini gue pake formasi DHEA di belakang, kemudian di pemain center back-nya Maguire sama Mary The Miral, lalu kemudian, oh cepet banget, ntar gue pelanin dulu ya, oke, oke, disini gue pake Alec Thales di sebelah kiri, karena kemampuan dia selain, oh ini, kita ulang, oke, sekarang kita liat golnya, jadi dulu, tapi sebelumnya gue mau bahas tentang formasi apa dan komposisi apa yang gue pake di pertandingan pertama resmi, di Manchester United, in the goalkeeper position, ada David DHEA, kemudian Mary center back-nya ada Harry Maguire sama Mary The Miral, ya, ini solid banget berdua, kemudian di back kanan ada Aaron Wisaka, kemudian di sebelah kiri, itu gue pasang Alec Thales ya, di posisinya Luchel, ada alasan apa gue pasang Alec Thales, karena dia, untuk bola mati, dia jago banget ya, jadi, udah pasti dia rendang dan memperbesar peluang untuk bikin gol, kemudian di center mid, itu ada Paul Pogba sama Donny, kemudian di AMC-nya ada Bruno, ya, sebagai playmaker, landang serang playmaker ya, kemudian ada Frenicius Jr. di sayap kiri, dan Mason Greenwood di sayap kanan, penyerang, striker tunggal gue pake Marcus Rashford, oke, kita coba sekarang liat golnya, gol pertama ini ada kesalahan back pass dari James Rodriguez yang direbut sama Marcus Rashford, sempat keblok sekali sama keeper, terus kemudian gol, kemudian gol kedua Bruno, corner kick, dan disundul sama Harry Maguire, gol ketiga Bruno lagi, free kick, disundul sama Mary The Miral, oke, kemudian Alec Thales bikin gol free kick langsung tadi ya, oh ya, yang gol ketiga tadi Donny ya, bukan Mary The Miral, oke, kemudian ini 4-0, langsung jadi pemuncak pas main sejak minggu pertama, kemudian pertandingan kedua, 4-0 lagi, versus Southampton, disini kelihatan ya, kalau Alec Thales bikin gol lagi nih ya, kita lihat golnya ya, oke, gol pertama ini, Harry Maguire passing Rashford, kemudian Rashford passing Greenwood, dan gol, ya, cukup efektif, kemudian Alec Thales tak di sebelah kiri lagi, free kick, dan masuk lagi, tuh, jadi ini adalah suatu hal yang Alec Thales punya, dan nggak dimiliki sama si Luke Shaw, oke, kemudian Bruno, numpan terobosan bagus banget dari Pogba, dan kalau nakik ya, itu dia, Alec Thales, jadi bisa ngambil dari sebelah kiri, Bruno dari kanan, jadi tim ini lengkap banget gitu ya, oke, setelah di 2 pertandingan awal, ini ada jeda waktu cuma 1 hari, buat bertanding di Piala Liga, lawan Sheffield United, oke, mungkin gue akan melakukan rotasi pemain, di pertandingan kali ini, karena gue nggak mau ngorbanin pemain-pemain gue yang udah kecapean main di Liga ya, tepatnya mereka malah kena cendera, karena Liga ini fokus gue untuk mengalahkan dominasinya Manchester City, di Liverpool, ya musim lalu mungkin ya lagi bagus, lagi bagus aja ya, kan kebukti juga di 2021 ini, gara-gara breaknya itu pada cenderah, mereka juga nggak bisa masuk ke 2 besar, gitu, oke, di pertandingan yang lawan Sheffield United ini, gue akan melakukan beberapa rotasi, mungkin akan masukin si Luke Shaw, sebagai backer ya gue, kemudian Eric Bailey, dia main dulu, Dean Henderson juga, lalu Scott Lecomine, dia masuk, ya, skikernya juga, si Cavani, arti yang gue mainin, ya Julian Brandt, udah masuk, kemudian Donnie lagi, capean ya, dan Daniel James, gue masukin ya, buat di posisi siapa ya, gue taruh ya, taruh asinya deh, coba Brandon gue masukin dulu, buat ganti nih, oke, back tengah itu, sebenernya ada di tolin dulu sih, gue pake aja deh, daripada dia makan leji buta, oke, keliatan nih, kalau disini cuma tinggal Bruno aja yang gue andalin, sebenernya gue mau gantiin dia sih, sepede istirahat juga, oke, gue mungkin akan masuk mainin Daniel James, dan Gunjo dan Brandt gue taruh di tengah, mungkin nomor 10 lagi ya, oke, gue rasa gue akan main begini dulu, marcos alunso nya disini ya, gue masukin deh, posisinya di sini ya, di poba, oke, kita akan mulai pertandingan, ini banyak banget pemain yang baru main, jadi secara fisik, fitnessnya mereka kurang baik, tapi gak apa-apa, semoga, si Seville Tunated juga pake tim keduanya, jadi gak susah-susah amat, karena tim keduanya ini juga udah bagus banget gitu, oke, dan disini kayak tweetnya IDFM bilang, kalau misalnya semakin nambah umur ya, semakin, itu cuma liat, pake only commentary ya, gak pake full match, atau gak pake extended highlight, jadi emang relevan sih, oke, penalty, oh, Edonson Cavani gagal penalti di menit ke-8, aduh, sayang banget, Daniel James juga, dianulir golnya di menit ke-9, tapi kita masih menguasai pertandingan, ball position kita 70%, kemudian, shot on goal kita, udah 2, dari 2, jadi 100% ya, persentasenya, SG juga tinggi, sementara Seville Tunated belum ada, peluang sama sekali, oke, Eric Bailey, dia gol, masih dari cornernya, Lucio, that's very good, jadi, gue gak salah lah, norunin pemain lapis kedua, karena, emang lapis keduanya ini tuh, bagus banget gitu, jadi, yang bikin penasaran, emang, kenapa, tim sebagus ini tuh, hasilnya gelek banget gitu ya, di dunia nyata, gak, mendapat piala dalam 4 tahun terakhir tuh, agak-agak aneh, oke, kita lanjut ke babak kedua, kita masih menguasai pertandingan, 67%, possession, shot on target, udah 5, dari percobaan penembak, kan, 8 kali, oke, goal kedua, dari Emile, Edinson Cavani, mungkin Brandon Williams, yang ngasih asis, kayaknya ini, oke, betul, Brandon Williams, asis ke, Cavani di tiang dekat, dan masuk, oke, 2-0, 2-0, gue akan, masukkan beberapa orang, disini, coba yang belum efektif ya, kita masukin, mungkin Alonso dulu, Marcos Alonso belum pernah, debut nih, jadi gue kasih dia, kesempatan debut, sama, enceni material, juga gue pake, ganti, Genesis Junior, nah, dia kurang begitu efektif, di side kiri, gue langsung kartu kuning, waduh, langsung kartu kuning lagi, 2 menit, 2 kartu kuning ya, oke, Brandon Williams, 2 asis, keren banget dia, jadi dia bisa jadi, sayap, back sayap kanan juga, Julian Brand, bikin gold debut, buat 10-0, hasil dari, asisnya, Brandon Williams, 2 asis sudah, Brandon Williams, padahal, masih muda ya, dan posisi asli dia, kalau gak salah, back kiri, kartu kuning lagi, oke, tapi ke 3-0, udah aman, gue akan, ganti, cuma buat, ngabisin jatah, pergantian main aja, oke, peninggannya udah berakhir, kita menang 3-0, agak, berkurang dari, biasanya kita menang 4-0, di Liga, ya, mungkin karena pemain lapis kedua ya, tapi, gak ada masalah, yang penting kita lolos, buat berikutnya, ya, terbukti ya, Brandon Williams jadi pemain, terbaik di pertandingan ini, dengan 2 asis, bagus, bagus banget, gue, praise dulu, disini ya, gue rangkul, gue kasih, pengujian dulu, supaya ada senang, oke, abis itu, di, tangan berikutnya, kita akan menghadapi, Breton, Breton and Hope, Abion, sebenarnya, kalau misalnya, menang terus kayak gini, dan, apa namanya, bisa jadi juara Liga, gitu ya, ini, kurang menarik ya, cuma mungkin karena, perkurutan dari director of football, itu terlalu bagus, gitu, jadi mungkin ketika gue udah berhasil, dapet juara, di NU, gue akan, pindah ke, raksasa tidur yang lain, yang udah lama juga, gak, gak ada kejuara, gitu, so I plan to move to another sleeping giant, after I won something, with, Manchester United, I'm thinking about, Olympic Rio, because, they have, win anything, for so long, I mean, the league one, since the domination of PSG, is too strong, huh, sementara di seri A, Juventus, masih menguncapi, kelas main dengan, baru satu pertandingan sih, semoga inter bisa juara juga ya, kayak di, kisah nyatanya, oke, untuk kepelatihan disini, gue serahin semua ke, staff gue, gue gak banyak, masih, apa namanya, pengaturan untuk, untuk pelatihan, karena, fokus DMU ini, gimana caranya, bukan untuk, mengembangkan wonder kit, tapi, gimana caranya untuk, memenangkan pertandingan, jadi, gue fokus ke, taktik, mungkin, di, next, video, gue bisa, bahas tentang, match plan, gimana caranya, kita bisa, merencanakan, kalau kita udah unggul, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, mau main seperti apa, atau kalau kita ketinggalan, atau kita posisinya masih draw, tapi kita butuh goal, itu kita mistakenya gimana, kita bisa atur di match plan, ya, Amin 1, menjelang, pertandingan melawan, Britain, and Hope Albion, tim, tim lagi, latihan untuk match preview, kemudian juga match tactics, udah dibahas juga, udah dilatih juga, sama, assistant manager, oke, oh, Manchester City masih sempurna, benar-benar rival berat nih, tata gak semudah itu, oh, gak boleh kehilangan poin, wah, Liverpool juga menang 6-0, 6-6, tuh, Liga Inggris tuh, yang bikin dia menarik, ya, karena, banyak tim yang kompetitif, gitu, Liga Itali tuh, paling cuma 2 atau 3 tim, yang bisa bersaing di papan atas, gitu ya, tapi kalau misalnya, di Liga Inggris, itu, ada 7 tim lah, yang berpotensi untuk, meraih gelar juara, jadi benar-benar tim tuh, gak boleh lengah sama sekali, paling di Liga Prancis ya, paling cuma 1 atau 2 doang, oke, match day dengan, versus Brighton and Hope Albion, kita, masuk ke match day 3, di Liga Inggris, buat TMU, kita mesti menang, supaya kita bisa, tetap di, nomor 1, oke, kick off, semoga hasilnya bagus, formasi udah baku, dan timnya juga udah terbukti, jadi gue gak mau, ngeganti-ganti dulu, oke, udah unggul banget ya, possession udah 6-8 banding, 3-2, nah, ini goal dari Bruno, anak keles, masuk ke kiri, assist, ya oh, keblok ya, kesempatan shot pertama, Bruno itu keblok, tapi tetap aja masuk, shot 11, on target 3, sebentar, Brighton and Hope, belum ada, sama sekali peluang, oke, kita lanjut, masuk ke bapak 2, langsung masuk, langsung goal ya, finishes junior, kemudian, pasif, pasif ke Poltoka, ini lagi, passport, finish, oke, 2-0, ya kalau memang, ya gue gak mau, bicara soal akhir musim ya, karena musim masih panjang, tapi memang kalau misalnya ini terlalu mudah, gue akan pindah, ke tim yang lebih sulit, dan lawan yang lebih jago, seperti tadi gue bilang, mungkin Olympic, atau Marseille, salah satu tim, aku itu juga, atau bahkan Borussia Dortmund, oke, oh udah, 76, gue belum ganti siapa-siapa nih, mungkin gue tuh, ganti dulu, jadi diberikan, kemudian, R&M sih, gue mau mainin, kemudian si Martial, si, habisin aja, soalnya gue gak butuh juga, untuk ngulur-ngulur waktu ya, ini bener-bener pertandingan, udah lebih kuasa, yang banget namanya MU ya, shortnya udah 30, on targetnya 12, expected goalnya 3 ya, meskipun in reality, cuma 2 nih, berarti, conversion rate-nya itu rendah, cuma 2 per 3, oke, selesai, 2-0, jadi, 3 pertandingan, masih clean shape, David De Gea, di Piala Liga juga, Dean Henderson juga clean shape, oke, kita masih, oh, goal defense-nya City cuma 3, berarti dia cuma menang, 3 kali itu, selesai 1 goal terus, aduh, di minggu depan, gue ketemu, Leeds United nih, gak dilema ya, kalau in real life, lo manage team, yang rivalnya, team favorit lo, dan lo harus, menasuk mereka, lawan team favorit lo, dan lo harus menang gitu, jadi, agak-agak, emosional juga nih, pertandingan lawan Leeds, itu udah nyampe di match day, gue akan rotasi, gue akan bikin rotasi lagi, gue akan mainin flat, ya, Daniel James, oke, Julian Brandt, gue akan, rotasan, so we start playing, versus Derby County, and, Carabao Cup, dan kita juga, lagi away nih, Pride Park, kalau masalah, namanya Pride Park, stadionnya, di Derby County, sebenarnya, untuk gue masih, melatih, Leeds United, di, championship dulu, kita sering tandang, ke sana ya, ke Pride Park, eh, gak sering sih, cuma semusim, karena biasanya, Leeds United langsung promosi, di, di musim pertama, SM 2020, ya, SM 20, aduh, masih alat ya, menit ke 28, udah setengah jam, belum ada goal juga, oke, Anthony Martial, akhirnya, Brandon Williams, sungguh jelek sekali, tadi corner yang diambil, Fred, MC, oke, Martial lepas, dari, kawalan, dan goal, cuma sepukosong nih, lawan Derby County, lawan championship, oke, gak ada masalah, yang penting kita menang, dan masuk, ke babak berikutnya, oke, mungkin sampai, disini dulu, episode kita kali ini, kalau lu suka, konten ini, atau mau punya, masukan saran gitu, lu tinggalinnya di, komen, kolom komentar, kemudian, kalau lu suka, klik like, dan subscribe, channel ini, supaya, kita bisa, ikutin perkembangan, NCMU nih, bisa jadi juara, apa enggak gitu, dan, mungkin ke depannya, kita bisa lihat, club mana lagi, yang bisa gue, asuh, setelah gue, pindah dari MU, kalau misalnya, gue jadi juara musim ini, gitu, oke, sampai ketemu lagi, bye,